Hai keren lihat sudah menyala oke kemudian akan saya coba kalian lihat bila arusnya kurang dari modul seset saya naikkan indikatornya menyala saya naikkan besar arusnya setan arus modul Hai ditentunya akan lebih terang Hai pahami bro Oke kemudian akan saya coba langsung short circuit saja ini negatifnya akan saya sorry ini positifnya akan saya short dengan negatifnya kalian perhatikan bila tanpa ini beban tidak akan mati Oke saya coba dia pasti akan mati karena kita menggunakan short circuit yang kita buat Oke untuk mengaktifkannya kembali bebannya kita off kan baru kita nyalakan jadi sudah normal kembali Assalamualaikum salam sehat bro melanjutkan masalah short circuit menggunakan DW01 BMS1S ini yang paling cocok misalkan digunakan di power supply jadi nanti akan saya contohkan power supply dari kecil saya kecil saya Oke saya gambar saja dahulu jadi yang saya gambar ini short circuit full power supply Oke power supply nya saya buat kotak saja ini force jenisnya apa saja Bro yang yang pasti ada input ada output yang saya pasang nanti ini Hai saya gambar sesuai bentuknya saja Hai seperti ini Hai jadi ini input negatif Hai jadi yang kita pasang tuh deteksi negatifnya Hai seperti ini Hai kemudian saya gambar blok saya gambar blok saja Hai positifnya tetap Hai ini saya sebut short circuit BMS SCB Hai jadi ini ini pin saat ini input nanti sorry input ground artinya ini B1 Hai ini negatifnya artinya P Hai sorry bukan B1 ini B- Hai ini P- Hai ini menjadi negatif baru kemudian Hai kemudian Hai kemudian inputnya tergantung modul ini maksimum sekitar 32 volt jadi input ini yang merah oke seperti ini saja ini pin 1 7805 dan akan saya pasang di sini saya rapikan dahulu oke sebelum saya contohkan dahulu bila tanpa short circuit kalian perhatikan ini sudah saya pasang input dan output ini pengatur tegangan dan mengatur arus ini aslinya sudah saya ganti dengan potensiometer saya nyalakan kalian lihat indikator yang terutama jadi bila arusnya kurang indikator ini akan menyalah warna kamera merah saya set arusnya saya kecilkan kalian lihat jadi walaupun dia sudah mencapai besar arus yang kita set maka beban akan tetap menyala Hai bedanya dengan short circuit ini bila arus sudah melebihi apa yang kita set maka beban akan diputus paham ya bro bedanya jadi modul-modul ini tidak diputus dia akan mengaktifkan beban terus dengan besar arus yang kita set jadi walaupun output kita short besar arus tetap segini Hai paham ya bro perbedaan antara pengaturan arus di modul dan yang kita buat jadi ini hanya membatasi arus jadi walaupun short besar arus tetap sedangkan ini bila terjadi short atau melebihi besar arus yang kita gunakan maka akan putus jadi yang kalian harus perhatikan fungsi short circuit ini sangat berfungsi bila kalian bila power supaya kalian coba sebagai percobaan jadi bila kita mendesain rangkaian bila terjadi short maka listrik akan langsung terputus bila tidak menggunakan ini listrik akan tetap normal berjalan jadi tidak terputus sangat bahaya bro khusus percobaan Oke saya pasang dahulu sudah kalian perhatikan gambarnya ini input saya menggunakan kabel kuning ke input 7805 kemudian yang kalian harus perhatikan juga jadi modul ini pengganti membuat ground baru jadi ini B minus masuk ke output modul modul negatif kemudian ini sebagai ground output baru jadi saya pasang saja di bebannya Oke ini saya pasang Hai jadi ini negatifnya saya menggunakan beban balb kemudian satunya manual saja nanti akan saya pakai ini ini satunya Hai terlihat loh Oke ini untuk input satunya lampu sudah Hai of Hai kalian perhatikan akan saya beri satu input ini saya menggunakan 20 volt jadi maksimum ini 32 ini juga 32 Hai ke jangan sampai terbalik sudah Hai saya kecilkan saja Hai kalian lihat sudah menyala Hai ke kemudian akan saya coba kalian lihat bila arusnya kurang dari modul modul saya set saya naikkan indikatornya menyala saya naikkan besar arusnya setan arus modul Hai ditentunya akan lebih terang Hai paham ya Bro Hai Oke kemudian Hai akan saya coba langsung short circuit saja ini negatifnya Hai akan saya sorry ini positifnya Hai akan sesot dengan negatifnya kalian perhatikan bila tanpa ini Hai beban tidak akan mati Oke saya coba dia pasti akan mati Hai karena kita menggunakan short circuit yang kita buat ke untuk mengaktifkan kembali Hai Bebana kita off kan Hai baru kita nyalakan jadi sudah normal kembali Hai paham ya bro perbedaan antara Hai tanpa short circuit Hai Oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton